Hai hai hai, balik lagi di channel BGB Indonesia kembali dipertemukan dengan Denmark dalam fase grup Sudirman Cup 2021 sehingga Anthony Sinisuka Ginting berpeluang berjumpa Viktor Axelsen Ginting dan Axelsen merupakan atlet elit berbenton yang kerap bertemu di berbagai kejuaraan internasional termasuk Sudirman Cup Dalam dua penyelenggaraan Sudirman Cup terakhir di mana Indonesia dan Denmark berada dalam satu grup Ginting selalu bertemu dengan Axelsen Mengingat persaingan yang ketat dan merata di setiap sektor antara Indonesia dan Denmark maka duel Tunggal Putra menjadi krusial di dalam pertandingan Sudirman Cup Kedua atlet tersebut merupakan wakil terbaik dari Tunggal Putra masing-masing negara sehingga menjadi ujung tombak di kejuaraan beregu campuran ini Pada 2017, Ginting membungkam Axelsen dalam pertandingan tiga game Setelah kalah 13-21 di game pertama, Ginting menang 21-17 dan 21-14 dalam game kedua Sementara pada Sudirman Cup 2019, Ginting kalah 9-21 dan 16-21 dalam partai berdurasi 44 menit Sejak kali pertama bertemu di fase grup Sudirman Cup 2017 hingga saat ini Ginting dan Axelsen sama-sama mengantongi 4 kemenangan Kemenangan terakhir Ginting atas Axelsen dibukukan dalam semifinal Indonesia Master 2020 Ketika itu Ginting menang 22-20 dan 21-11 Sementara Axelsen kali terakhir mengalahkan Ginting pada BWF World Tour Final yang berlangsung Januari 2021 Dengan skor 21-17 dan 21-8